Bikin anak berdua, ngasuhnya sendiri. Gila gak? Aduh, stres. Apalagi jamannya kayak gini. Nah, itu. Kesalahan diangkatan saya. Terus terang aja. Kesalahannya satu yang paling penting lagi, kita juga lupa menempatkan bahwa anak kita itu amanah Allah. Pemirsa ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur, hamil di luar nikah. Ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin atau menikah usia dini di pengadilan agama setempat. Selain alasan tidak mau meneruskan sekolah, kebanyakan pemohon hamil di luar nikah. Abis sampai gak berani natap tuh tadi layar. Bayangkan hamil bersamaan, bayangkan mereka masih muda. Perasaannya lho Mi, mana ini hamil, suaminya gak jelas, ini anak mau dibesarin gimana, mau dibunuh jadi dosa, gak dibunuh ini petaka. Bisa kebayang Mi. Dan masalahnya kita juga punya anak ABG. Nah itu dia. Yang ngancem anak kita juga. Lagi umur-umur segitu-gitunya tuh. Lagi mulai naksir lawan jenis. Lagi mulai mikir gimana caranya lari dari rumah. Lagi mulai, ah. Tapi ini kan akibat ya Bi. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Apa ini sebabnya Bi? Terus gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Masalahnya, banyak orang tua, yaudahlah doa aja, doa aja. Betul doa itu kan gak salah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi ini problemnya gak sekedar doa. Ini harus how to. Sampai ke level bagaimana jalan keluarnya. Langsung teknis. Makanya ini mid spesialis. Dan ini benar-benar spesialis. Spesialis. Maha guru kita semua. Maha guru kita semua. Ada Bunda Illy Rizman disini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Allah kebahagiaan. Bangan banget Abimi. Insya Allah. Ada lebih lewat bangun tadi. Abimi udah beberapa kali ketemu sama Bunda. Umi baru pertama kali ini. Pertama kali kan. Hanya mengagumi dari tulisan, dari video, dari semua. Dan dari cerita Abi. Pokoknya kalau Abi-nya anak-anak udah pulang. Ketemu Bunda. Ceritanya pasti panjang. Sampai baru tidur jam 2 malam. Masa. Karena gak habis-habis. Luar biasa energi. Masya Allah. Mudah-mukasih udah hadir. Di meet the specialist. Saya terima kasih diperhatikan dan diundang. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih? Abi dulu. Rasanya bingung mau mulai dari mana. Karena begitu banyaknya problem. Dari mulai hamil di alur nikah. LGBT. Ayah yang gak pernah di rumah. Ayah yang gak dikangenin. Sampai ibu yang bahkan sekarang selingkuh. Dan rasanya mau pecah. Tapi masih ada umur. Kita masih ada umur untuk bisa nyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih sehat. Mudah. Pingin nanya. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini? Kan bukan baru-baru ini. 300 anak hamil. Ada sekian LGBT. Buka di forum di fanspage Facebook. Ternyata ada ribuan komunitas LGBT. Kita kemudian buka lagi di Instagram. Orang udah gak malu. Sesama jenis anak-anak muda sekarang. Bahkan free child. My body is mine. Ini Rahim punya gue. Badan punya gue. Gue gak mau punya anak. Apa yang harus kita lakukan? Capek. Rasanya kalau kemudian kita nih gak tau jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan? My body is mine. Gak mau nikah. Nah kalau gak mau nikah manusia punah. Ada apa dibalikinnya sebenarnya semua ini? Apa yang bikin kondisinya jadi... Ah, yaudah. Frustrasi. Tapi kalau misalnya ditanyakan, Ustaz tanya apa yang harus pertama dilakukan. Saya menghimbau ada gerakan look in. Kita semua sebagai orang tua. Harus sering-sering look in. Lihat ke dalam diri kita. Ini gerakan look in perlu. Karena banyak sekali kita merasa. Sudah berfungsi. Sudah berperan. Aku kan kerja keras cari duit. Aku kurang bagaimana di rumah. Tapi sebetulnya yang ditanyakan anak itu. Anak sebetulnya cukup gak? Kelengketan. Bahasa kerennya attachment. Itu 0 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun dia kadal warsa. Umi, mau gak makan makanan kaleng kadal warsa? Gak mau. Sama. Anak gak mau lagi sama kita. Lewat di atas 5 tahun. Dengan kata lain dia bilang gini. Maaf ya bahasa hari-hari ya, Mi. Ya, Ustaz. Lo kemana aja? Nah, tuh. Saat gue butuhin banget, lo kemana? Allah. Iya, benar. Itu banyak loh. Nah, jadi mau ngubernya lagi gimana, Ustaz? Uh, mundur waktu. Udah gak bisa juga. Dia gak mau makanan kadal warsa. Nah, attachment ini itu membuat seseorang, dibutuhkan seseorang sebagai fondasi rasa aman. Rasa aman, kemudian keberanian, kesehatan, eksplorasi, pokoknya semua yang dibutuhkan manusia, dasarnya disitu 0 sampai 5 tahun. Oke, dipenuhi oleh siapa? Terutama ibu. Kedua ayah. Jadi gak bisa ayah memang pencari nafkah, tapi dia ayah. Sperma dia yang bikin. Ya, tapi sekarang anggapan kita di masyarakat, sebelum menjawab ke istimia, karena yang menentukan attachment itu ayah. Ayah? Walau bukan ibu. Tuh, kan? Benar. Nah, sekarang gini. Beda kalau spesialis yang mau. Bikin anak sendiri atau berdua? Berdua. Berdua. Yang aktif dalam proses pembuatan itu, sperma apa sel telur? Sperma. Iya. Dia sekali muncrat itu memang satu jutaan. Tapi dari jutaan itu, ini dibikin jadinya filmnya, yang jalan cuma satu yang paling kencang. Ya kan? Mengalahkan jutaan lainnya. Udah gitu udah sampai ke saluran sel telur, ke saluran ketubah falopi, dia tahu lagi, dia belok kiri atau belok kanan. Nah, yang belok, sebab hanya ada satu sel telur di tubah falopi, di salah satu tubah falopi. Jadi, udah dia jalan paling kencang, yang nentuin siapa, terus kemudian dia tahu belok kiri atau belok kanan siapa? Ah, ya berarti ya? Bukan. Jadi, ayah. Ya, siapa yang bisa membuat pas sperma itu berjalan sangat kencang dibanding jutaan lainnya, dan udah gitu dia tahu, dia belok kiri atau belok kanan. Allah, pasti. Oh, jadi sebetulnya dalam pengasuhan ini, yang paling banyak aktif, harusnya. Ya Allah, malunya kita. Kan dari sperma. Dan itu kan karena Allah kan? Iya. Jadi, kenapa pengasuhan rata-rata banyak dilakukan oleh ibu-ibu? Tuh. Ah, itu pertanyaan yang gak nyambung. Ya kan kondisi yang bertentangan. Iya, tapi kenapa tuh? Karena ibu-ibu adalah madrasa. Nah, gitu. Jangan kejebak tuh. Terus karena ibu deket sama anaknya, banyak-banyak jujur jawabannya. Bisa komunikasi, cintanya lebih banyak. Surga di bawah telapak kakinya. Iya. Iya, itu. Oke, ini ya. Saya joget sendirian nih. Umi bilang, saya apa? Saya joget sendirian. Aduh, kayak orang gila. Iya, benar. Bikin anak berdua, ngasuhnya sendiri. Gila gak? Aduh, stres. Apalagi zamannya kayak gini. Nah, gitu. Dan banyak sekarang ibu-ibu yang stres. Betul. Karena gak dapet dukungan, gak berdua, dan sebagainya itu tadi. Karena ayah merasa, dia mencari nafkah. Gak ada urusan sama anak? Gak ada urusannya. Kalaupun ada urusannya, poles-poles lah. Senyum-senyum main-main sebentar. Jadi, kalau ini gak dipulangin lagi ke yang dasarnya itu, ya itu. Jadi, berarti, kalau jarak anak, targetnya kesepakatan Allah Allah masing-masing beda, Mau jumlahnya banyak, karena ingin menghasilkan ulama-ulama atau alim-alim yang banyak, gitu. Makanya anak hadir. Yang ngasuh ibunya. Dua aja udah stresnya, nih. Satu stres. Apalagi lima, jaraknya dekat-dekat. Oh, jadi tuh anak-anak yang boleh jadi inta di orang-orang hebat itu, Diasuh sama ibu yang stres. Uuu. Uuu. Wajarlah kalau kemudian produknya. Stres. Lahirlah problem stres semua. Iya. Dari mana? Look in. Dari dalam kandungan. Iya. Balik lagi ke attachment, ya. Iya. Oke. Jadi, attachnya tuh ibu tadi. Apabila jarak kelahiran tadi memperlukan jumlah yang banyak tadi, Kuantitas, bukan kualitas. Karena target-target yang macam-macam lah, ya. Bagaimana ibu, dibesarkan loh ibu yang stres. Yang stresnya belum habis, dia hamil lagi. Iya. Iya kan? Terus ayahnya sewaktu-waktu saja. Iya. Itu gimana? Wah, udah. Iya kan, Masak. Kelingketan tadi itu, attachment itu, yang menentukan ayah. Ayah sebetulnya ingin anaknya diasumat siapa? Hmm, itu pertanyaan itu buat para ayah. Ayah ingin anaknya diasumat siapa, ya? Sama ibu? Iya. Atau sama asisten rumah tangga? Ayah atau nenek kakek. Atau nenek kakek? Iya. Ayah yang menentuin. Iya kan? Kalau ayah mengizinkan ibunya anak-anak, istri ayah bekerja juga. Jadi ayah yang mengambil keputusan bahwa memang sejak tiga bulan, anak ini tidak punya kelingketan. Oh, keputusan sendiri. Attachment. Attachment. Bukan ibu. Ayah penentu arah. Ayah. Kan memang ayah. Ya kan tadi? Ya kan ayah duluan, ya? Dan ayah tahu ya, belok kiri apa belok kanan. Sudah kan? Oke. Jadi, padahal tadi fondasi rasa ingin tahu semua-semua itu tadi, nanti bisa dikasih caption ya. Itu penting sekali. Tergantung siapa yang memfasilitasinya. Iya kan? Nah, ayah izinkan tadi. Ibunya aktifkah apa, atau bekerja dan sebagainya. Atau jarak anak tadi kan ayah yang menentukan ya. Ya Allah. Oke, nah sekarang yuk, ini bukan ilmu saya seorang psikolog lain ya. Yuk kita praktekin dulu yuk sebentar. Tangan kiri. Begini, Ustaz. Ya. Ini, dah ya. Ini kertas, tangan kanan perangkuk. Perangkuk. Oke, yuk. Tempel, cabut. Tempel, cabut. Tempel, cabut. Oke. Apa yang terjadi pada kertas akan terjadi pada perangkuk setelah beberapa kali tempel cabut. Ya, daya tempelnya udah. Iya, jadi apa? Gak attach. Gak attach. Terus apa lagi? Terus tempel lagi, cabut lagi apa yang terjadi. Ya, kertasnya malamnya juga rusak. Iya. Apa perangkuknya? Iya, sama juga. Oke, ganti. Allah. Kanan kanan kanan. Ini, pembantu pertama. Ini anak pertama. Setahun, dua-dua tahun dia pulang. Dia mau kawin. Ganti lagi, bapaknya sakit. Ganti lagi, ibunya meninggal. Ganti lagi, adiknya kawin. Ganti lagi, dia kagak betah. Ganti lagi. Eh, ini, anak pertama ini, udah berapa kali robay-krobay diwanya. Ini anak siapa? Anak kita. Nah, sekarang dia umur berapa? Udah gede. Nah, terus adiknya juga. Terus adiknya juga. Terus adiknya juga. Rumah wifi. Di fasilitasi siapa? Orang tua. Ayah, kan? TV berlangganan. Yap, ayah juga. Jaring wifi. Iya, semua. Handphone canggih di tangan. Anaknya otak rusak. Attachnya kesana? Iya. Jiwanya rusak. Itu ibu bapaknya, kan? Iya. Terus kita sadar, dia kecanduan. Kita tak ambil handphonenya. Kita sebetulnya ngambil apa? Ngambil handphone atau ngambil apa? Bukan. Ngambil apa? Yang kita ambil dari anak itu apa? Hatinya. Bukan. Cuanya. Bukan. Selama ini kan ibu bapaknya... Kita ngambil orang tuanya. Jadi... Jadi gadget itu jadi... Jadi dia marah-marah, kita marah lagi. Oh, maksudnya si handphone akan menggantikan posisi orang tua? Iya, iya, iya. Jadi otak handphone-nya kita ambil, kita mengambil siapa? Mengambil diri kiri, ya. Karena dia attachnya kan kepada handphone, kan? Maka wajar kalau dia marah, dia sampai tantrum. Keluar dari rumah bahkan. Kita marah-marah. Maaf ya, pakai bahasa betawi. Yosot, saya gede-gede kera di angkongan betawi. Nah, lo kemana? Yang bikin gue begini siapa? Gitu kan anak-anak tuh ngomongin sekarang ke lo gue, kan? Iya. Lo, lo, lo. Lo kemana aja lo? Sekarang gue udah itu. Sekarang lo ambil. Nyokap gue lo ambil. Bokap gue lo ambil. Sebetulnya mau apa sih sama gue? Terus bingung amat sih. Terus yang ngesek itu nanti tinggal just the next step. Fondasinya itu loh yang gak ada. Ya Allah. Terus kita gimana ngusalahin itu? 266 orang anak penuruh gue itu. Itu sejarahnya panjang kok dilihat dari datanya. Ini bukannya angka pertama. Dia termasuk dari 64 ribu anak-anak Indonesia di awal pandemi melakukan, mengajukan dispensasi, mengajukan dispensasi nikah di seluruh provinsi. 64 ribu? Iya. Dari pandemi. Iya yang tercatat ya. Allah. Dan yang udah berusaha dateng gak tercatat karena usianya mungkin lebih muda itu gak bisa diberiakan diri. Gak bisa. Jadi siapa nih yang salah? Ini telunjuk kita mau kemana nih? Nah jadi ini, apa namanya anak-anak inilah yang tadi berayah dia ada, berayah dia tiada. Beribu dia tiada, beribu dia tiada. Ini yang saya jadi anggap anak-anak yang menderita busung ayah. Jadi negeri ini udah tidak mengalami busung lapar karena ketersediaan lapar perut ya, lapar jiwa. Itu yang jadi masalah utama sebetulnya? Busung ayah. Skin hangri lah busung, iya bener. Busung ayah ini khawatirnya jadi dayut. Nah itu. Dayut ustadz dah yang jelasin. Allah haramkan surga. Betul. Sama mempecandu khamar. Sama-sama orang durhaka. Wahai ayah ya Allah. Jadi ayah sekarang maunya apa? Dan kita bagaimana perilaku kita terhadap anak laki-laki kita? Banyakan kita kesalahan diangkatan saya. Terus terang aja. Cucu saya paling besar sekarang 18 kan? Ya Allah berarti anak kita cucunya muda. Iya. Beneran kita mau anak muda. Iya. Jadi dulu gitu. Angkatan saya itu mendidik anak-anak kami sukses secara akademis. Mas IPB ya. Fatih jangan enggak. Pokoknya selepon itu. Dan betul IPB. IPB kalau enggak UI. Dan itu sukses. Benar. Dan sukses. Supaya nanti bisa bekerja di tempat yang bagus, penghasilannya bagus. Ya mama bisa lah senang melihat kamu. Dan bisa lah Fatih kamu menyenangkan mama ya. Dari hidup keras kami sekarang ini berjuang untuk kalian adik-beradik. Itu betul banget. Sukses Fatih. Betul banget. Tapi dia enggak siap jadi suami. Dia enggak siap jadi ayah. Uh ya ya ya. Enggak apa-apa biar mama yang jaga anak-anak. Betul banget. Betul banget itu. Betul kali ya. Nenek tidak didesain Allah untuk mengasuh cucu. Dia tidak punya hormon-hormon yang tadi kita sebutkan itu. Enggak punya tenaga. Udah capek. Ya udah. Ya udah ambil aja pegang. Ya udah pegang. Ya main di situ. Mau papa beli. Yang penting diam. Yang penting diam. Ya kan. Pokoknya terawat. Udah kamu mandiin belum? Siti. Siti. Makan udah belum ti? Betul banget. Begitulah sehari. Dan merasa aman kan. Karena ada mama. Mama seluruhnya. Jiwanya, hormonnya, tenaganya, tulangnya. Tidak didesain Allah untuk mengasuh cucu. Astagfirullah. Yang mengasuh cucu adalah yang bikinnya. Apalagi dengan gadget. Tidak mungkin. Tidak punya hormon. Jadi anak-anak busung ayah. Dan busung mama. Busung kuadrat. Allah akbar. Nah, Bun. Ini kan belakang ini sejak gelombang kajian semakin banyak di mana-mana ya. Iya, ibu-ibu udah mulai merapat ke banyak sekali kajian, training parenting. Udah mulai sadar gitu, Bun. Alhamdulillah, rahmat Allah. Iya, tapi yang kami rasakan sangat sedikit bapak-bapak yang mau merapat ke lingkaran ini. Tidak ada wiringnya. Nah, itu dia, Bun. Nah, ini gimana ini caranya? Ini buat kami para istri untuk bisa nyentil suami tapi dengan cara yang bijak gitu, Bun. Supaya uang belanja tetap tidak dikurangi. Emang dikurangi? Iya, suka gitu. Ini pertanyaan jutaan emak-emak. Gimana caranya bapak-bapak ikut terlibat? Kadang-kadang ngingetin malah jadi masalah baru. Jadi didiemin sama suami. Nah, itu, Bun. Mungkin nih, gak tau gimana caranya nih. How to-nya nih. Cara ngomong sama suami yang bener tuh harusnya gimana. Supaya langsung bisa cespleng. Enggak sih. Cespleng gak ada. Oh, enggak, enggak, enggak. Harus pada proses. Tapi minimal bisa kesentil dulu lah, Bun. Gimana nih ngomong sama bapak-bapak ini? Iya, kita sentih kesadarannya. Jadi, memang ini sebuah topik yang sangat panjang. Ketika saya memulai parenting ini 25 tahun yang lalu, gak ada laki-laki. Sampai terakhir kita mau tutup 2018 ya. 2018 itu sepertiga ruangan. Dari 1.500 itu bapak-bapak. Dan itu udah lonjakan yang luar biasa. Dan gak ada bertahun-tahun. Gak tuh, gak ada. Nah, jadi dari situ banyak lah ya perjalanannya terlalu panjang. Ujung-ujungnya aja ya. Sebenarnya saya bersama teman-teman, termasuk Nana, Nah, ini menemukan sebuah cara yang sebetulnya digunakan untuk bagaimana anak kita terhindar dari pornografi. Jadi, empat langkah ya. Langsung aja ya. Pertama, tolong tingkatkan frekuensi berhubungan suami istri. Tingkatkan frekuensinya. Wah, itu ternyata ada kaitannya dengan efektivitas. Yes. Wah, itu betul-betul. Wajib dengar. Habis melakukan bosong ini lebih gampang gak ngomongnya? Benar, bun. Kalau ambilin dulu, diambilin. Gak usah minta tolong, langsung otomatis, bun. Cuma kalau minta tolong. Tiba-tiba pagi sarapan udah tersedia. Benar, benar, benar. Cuma minta transfer tetap belum di-trans. Tentu-tentu ya. Tentu-tentu ya. Itu dulu. Tingkatkan frekuensi. Masing-masing tahu deh frekuensinya berapa. Itu ditingkatkan. Oke, nanti saya jelasin. Kedua, kalau ngomong, isunya mesti kritis. Nanti juga saya jelasin. Isu kritis, kalimat tidak boleh panjang. Dan harus kalimat bertanya. Pakai kita perjurus. Ya, ini gak bisa dipraktekin. Itu gak berbeda aja nanti. Jadi, kalau kita melakukan hubungan suami istri. Masya Allah kebara kolom, mungkin teman-teman juga udah banyak yang mendengar atau yang udah tahu ya. Lebih jauh dari saya. Itu Allah mengeluarkan banyak sekali cairan otak yang sangat khusus fungsinya. Hormon, happy. Ya, happy. Saya ambil empat aja ya. Dopamin, norepineprin, oxytocin, serotonin. Oke. Dilingkes juga aja ya. Dopamin bikin kita naksir. Kayaknya pengen nih kita. Terus mulai itu dia berproduksi terus. Nah, terus kita mulai bahagia. Terus melakukannya, meningkatkan kebahagiaan terus-terus. Kemudian puas. Nah, puas tapi bahagia. Tapi kita kecanduan. Saya nyambi, boleh nggak ya? Oke. Jadi proses yang saya mau jelaskan apa yang terjadi pada otak kita pada saat kita melakukan hubungan suami istri. Terjadi pada otak anak-anak kita yang menonton pornografi. Oh, iya, iya, iya. Astagfirullah. Iya, iya. Itu banyak. Iya. Karena otaknya sama. Karena prosesnya sama. Iya, hormonnya sama. Cuma dia sama, kita sama orang, dia sama gambar. Iya, kan? Ya, oke. Gambar atau video. Iya, iya. Oke, jadi dia juga keluar dopamin. Makanya dia kecanduan. Oke. Dan itu keluar norepinephrine. Banyak fungsi norepinephrine ini. Tapi satu diantaranya, membekukan kenangan-kenangan indah. Iya, pokoknya hal-hal yang kecil-kecil, yang pertiru-pertiru, indah. Kita suka. Lihat, ingat-ingat. Lewat, maybe ini. Gitu. Sama. Dia lihat gambar pornografi yang lain. Gitu. Iya, oke. Ketiga. Oksitoksin, boleh kita begini? Iya. Iya. Itu oksitoksin bikin kita lekat. Bukan hanya erat. Lekat. Iya, iya, iya. Sama pasangan kita masing-masing. Iya, anak kita lekat sama gambar-gambar itu. Iya. Sama prosesnya. Terus, serotonin. Relax. Iya. Jadi bisa dong kita ngomong. Iya. Ngomong itu, tadi sih, itu mesti... Kritis. Kritis, iya. Terus? Terus, kalimat pertanyaan. Iya, betul. Terus, satu lagi tadi apa ya? Singkat. Singkat jangan panjang. Tidak panjang. Iya. Oke. Praktek ya. Praktek. Siap, bun. Bu, ini mahal nih. Jarang diungkap nih. Masya Allah, benar. Sekarang udah harus praktek. Allah. Coba. Praktek. Oke. Nggak, nggak. Saya, saya. Oh, bunda, bunda. Bunda yang nanya sama abu. Kecuali saya, tidak boleh. Tepuknya salah. Bukan salah. Ketiga, oke. Tapi boleh deh, boleh deh. Iya deh. Ini aja sama itu. Tadi tiga pegangan ya, ibu, dia. Jadi kalimat bertanya, pendek, terus kemudian kritis. Kritis. Kita mau lihat. Silahkan, mi. Abi, gimana kalau abang pacaran? Tuh. Bahaya itu. Oke. Selain dari bahaya apa? Gawat. Selain dari gawat apa? Ya, hancur, mi. Semuanya. Terus? Nggak boleh. Biasanya gitu ya, jawaban. Jangan. Lihat ya. Jadi, itu tadi kalimatnya. Udah kalimat bertanya belum? Udah. Abang kalau iya. Terus pendek? Pendek. Oke. Nggak ada lebih dari 15 kata kan? Kalimat bertanya kan? Iya. Jawaban abi apa? Berapa kata? Satu sampai dua. Bikin males ngelanjutin ya? Iya. Nah. Ibu-ibu males. Karena seterusnya nggak? Padahal itu udah melakukan, meningkatkan frekuensi gitu. Tapi karena kita relax dan kita sadar bahwa tujuan kita melakukan ini adalah supaya terjadi dialog. Cuman segitu doang, Bi. Kita juga nanyanya nggak boleh panjang sama beliau. Cuman segitu doang, Bi. Empat. Jangan sampai 10 kata. Terus dia begitu. Jadi karena sekarang beliau tidak ngerti, kita habis itu kita ngomongin. Aku tuh sengaja melakukan ini supaya kita tuh bisa dialog, Bi. Atau Abi. Sebaiknya menggunakan kalimat bertanya ya. Abi ngerti nggak kenapa frekuensi ditingkatkan? Hmm. Enggak. Katanya kan? Berasa nggak banyak banget persoalan kagak selesai diomongin. Enggak. Jadi kita kalau mau ngomong sama suami kita itu, kita tulis dulu itu. Oh. Akhirnya kan mesti pakai praktis ya. Iya, iya, iya. Diomongin aja kayak cerama. Tadi Bu Elu ngomong apa ya. Lalu kalau ngerti ngejalaninnya bagaimana ya. Udah kan? Iya. Jadi kita udah punya target-target dong. Karena kita dikasih Allah ke itu, kemampuan untuk itu. Membuat list, membuat ini prioritas gitu. Membuat bagaimana kita bisa bicara. Sekali nggak bisa, ya bikin lagi. Bikin lagi terus masa. Iya sih. Jadi kalau tadi jawaban dari suami hanya satu dua kata, kita gitu lagi. Iya, tapi pelan-pelan ya. Iya, iya, iya. Tapi cuma begitu doang. Jalannya bagaimana dong, Bi? Kita belaga-bego boleh nggak sih? Itu laki-laki kadang-kadang suka enak, mau bininya sopintar. Karena dia sebel juga nunggah lagian. Lo diajak ngomong, dia sepuk-puk-puk. Gitu kan ya? Jadi, kita mengajak itu. Mungkin nggak bisa hari ini. Ya, tiga hari lagi. Atau besok mungkin adalah lebih santai. Tapi itu kita, ini emangnya, kalimat bertanya, ini emangnya nggak perlu kita bahas. Ini emangnya nggak perlu kita bicara. Ini, ya cuma sebelah tangan. Yang lebih dari sini, kalau bisa. Oke, sekarang kita berhenti dulu sebentar ya. Kenapa kita harus menggunakan kalimat bertanya? Ayo. Menggali? Menggali, apa lagi? Lebih dalam. Karena itu menunjukkan, kalau dari sisi istri ya, menunjukkan tetap ke, apa ya, ke, dia takzim kepada suaminya. Kalau saya melihatnya gitu. Tanya. Oke. Karena waktu kita terbatas ya, kita praktek lagi ya. Oke. Masya Allah. Mi, kenapa hari ini pakai baju nuansa orange? Coklat atau coklat? Karena lagi senang yang seger-seger tuh, Bi. Bagus kan ya, Bi? Masya Allah, Bi. Cokep banget ya, Bi. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Siap, itu langsung di-endorse. Oke. Jadi, waktu saya bertanya sama Umi, Umi harus apa? Harus jawab. Betul. Untuk menjawab tadi, Umi, diam dulu sebentar. Umi ngapain? Mikir. Iya. Terus Umi, lihat begini nih, ke sini ke bajunya. Itu untuk apa? Mastiin jawabannya benar. Iya, benar. Itulah pentingnya kalimat bertanya. Bertanya. Kalimat bertanya, bikin orang, nih ya, kalimat bertanya, bikin orang harus menjawab. Untuk menjawab, orang harus berpikir. Habis berpikir, dia lihat ke dalam dirinya. Dia bikin anak panah gitu. Lebih dalam. Lihat ke dalam dirinya, sehingga timbulah kesadaran diri, ya kan? Iya. Iya, mau dia sadar. Iya. Dia gunakan kalimat bertanya. Pertanyaan. Bukan pernyataan. Sama anak-anak. Iya, bukan pernyataan. Termasuk komunikasi orang tua pada anak. Ini ilmu mahal banget, nih. Besok kita praktekin sama abang. Siap. Dan Umi praktekin juga ya, Kak Abi. Jadi, semuanya memang kita membutuhkan cat-cat praktis udah dalam keadaan kita udah gending banget. Ya, kayaknya kita udah parah banget. Jadi, biasakan itu karena membuat orang jadi lebih cerdas, lebih banyak melihat ke dalam dirinya, lebih mudah terjadi perubahan gak sih? Iya. Jadi, dari situ kan bisa terdiskusikan ya, gitu. Ini bagaimana caranya kita? Nah, itu macam-macam alternatifnya. Mau ukur tingkat asalnya dari mana? Jangan-jangan dari kita. Iya, kan? Kan dari kita dulu dong, kan ya? Jadi, berarti kita harus melihat dulu ke dalam diri kita. Jadi, memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Itu udah parenting secara umum, ya. Jadi, bagaimana kita melakukannya. Sebetulnya parenting itu sederhana kok. Mau? Mau. Mau. Oh, iya. Mau belajar, mau praktekin. Masalah. Mau segala macam. Mau ngakuin kesalahan. Mau jadi ayah, mau jadi ibu. Judulnya mau dong. Tapi, resep bunda tuh keren banget. Kenapa yang pertama itu masalah hubungan suami-istri? Masalahnya, para suami tuh selalu mau. Istri tuh susah mau. Makanya sekarang istrinya yang punya inisiatif kan tadi gitu. Tentu. Dan itu. Bawaannya males lah, capean lah, ini itu. Padahal dia otaknya nanti akan juga dianugrahi. Tadi cairan-cairan otak itu yang dia perlukan buat dirinya sendiri sama buat dia tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya semua. Itu kan fitroh ya? Jadi, semuanya kita jadi diberkat. Nanti kita juga jadi ngomongnya sama anaknya juga jadi diberkat. Bagi kita jadi diberkat. Cuma intinya itu dong. Masa gak mau? Demi kebersamaan. Kecuali kita gak menikmatinya. Bicarain soal kenapa gak bisa menikmatinya. Nah, itu soal. Ya, itu soal itu. Soal itu. Ya, ikutnya gak bahas di sini deh. Itu beda lagi. Ngomong roto inong tadi. Ngomong roto inong. Konseksologi. Nah, itu komunikasinya, modelnya, tips ngobrolnya kayak gitu. Baik ayah ke anak. Sama siapa saja. Sampai nada datar ya. Bi, tau gak bi kenapa bi? Menurut abis itu anak bisa dibetulin. Kalau abis kayak gini. Jadi, itu juga menentukan semuanya. Bakululin nasih husna. Berkatlah baik-baik. Berkatlah baik-baik. Ya, banyak itu kan ya. Kaulan kariman, kaulan lainan, kaulan sebanyak. Kaulan ma'rufan. Kaulan ma'rufan. Jadi, tinggal kita praktekin aja. Cari yang ma'ruf bagaimana, yang lainan bagaimana, yang kariman yang bagaimana. Nah, Bun, ini kalau... Sebenernya gak keluar-keluar dari situ kan ya. Ya. Udah jelas semuanya, aturannya udah jelas. Ya, ya, ya. Nah, Bun, kalau tadi kan kita bicaranya orang tua yang ayah dan ibunya tinggal serumah alias masih dalam posisi menikah. Tapi gimana kalau kayak Ambi, yang bapak ibunya bisa? Saya punya luka pengasuhan, bapak ibu saya bisa. Nah, itu terus gimana caranya nih? Jadi, tetap bisa menghasilkan anak-anak yang punya kualitas dengan posisi menikah. Pertama sekali. Siapa yang harus melakukan pengasuhannya? Ayahnya apa ibunya? Ayah dan ibu? Kalau itu gimana? Kan kisah. Nah, itu? Itu gimana itu, Bun? Ya, kayak Ambi akhirnya dibesarkan orang lain. Betul. Jadi, orang lain dipengganti itu juga harus belajar cara ini. Itu bukan anak angkatnya, anaknya. Gitu. Terus kalau ibunya, ya ibunya juga harus tahu bagaimana caranya. Kalau ayah bicara, ayah bicaranya enggak panjang-panjang. Kenapa kita tadi berlatih kalau ngomongnya singkat? Terus, apalagi harus diperhatikan. Itu topiknya lain lagi, single parent. Tapi artinya, jangan, enggak ya, gitu. Imam Bukhari kan dibesarkan ibunya. Al-Fati kan bisa bebasin. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i juga begitu. Umur 15. Bukhari 15 tahun udah jadi di kota Makkah. Iya. Jadi, semuanya Allah, ya. Iya. Kalau Allah beri kita kemampuan, kalau Allah melindungi anak kita, bisa. Jadi, semuanya parenting itu ke sana dulu, baru ke sini. Dan itu yang dilemehkan. Nah, itu. Iya, karena masing-masing udah egois, B. Iya. Bapak egois. Iya, pada saat itu. Kalau ini ke atas, kita ngalahin diri kita dong. Iya. Karena ini kan amanah Allah. Iya. Masalahnya, satu yang paling penting lagi, kita suka lupa menempatkan bahwa anak kita itu amanah Allah. Amanah. Iya. Astagfirullahaladzim. Karena kita nggak menempatkan itu sebagai amanah, kita ya suka seenak-enaknya bermasa dikit, ya udah gitu. Gue kesel banget, gue bapak lo udah baik. Iya. Nggak bisa begitu. Ini amanah Allah. Jadi, ibu-ibu yang hebat atau ayah-ayah yang hebat tanpa ibu membesarkan anaknya adalah orang-orang yang seperti itu. Yang pertama, merasakan ini amanah Allah, no matter what. Jungkir balik, harus cari nafkah juga, harus ngasuh anak juga, gitu loh. Harus ngurusin semua keluarga juga. Iya, iya. Angkit rasmi, raca capek itu udah nggak tahu adanya di mana. Iya. Ya kan, pikiran juga untuk gimana. Tapi kan ada Allah, dia nanti malah balik. Tak salah Allah, ya. Iya, iya kan. Dan itu yang terasa memang ibu saya. Memang ketika bapak dan ibu pisah, memang hubungan ibu saya sama Allah itu luar biasa. Tahajudnya nggak pernah tinggal, sholatnya selalu di azan pertama. Ngomong. Mungkin itu yang menyebabkan ya saat ini. Anak yang dijaga sama Allah juga. Jadi memang sebetulnya gitu, kita harus meyakini benar bahwa dalam penghasuan itu bukan hanya soal parent. Itu dia tuh. Mau parenting-nya kayak apa juga. Mau pakai metode itu parenting. Akhirannya ketika saya pertama sekali belajar parenting positive parenting, ini parenting. Bingung. Sehingga anak-anak saya itu masih SMP, SMA kelas 1, SMP kelas 3, SMP kelas 1. Itu karena nggak punya temen, nggak tahu dengan siapa saya mau bekerja sama. Nanti anak-anak saya itu dari umur segitu saya masukin kelas parenting. Tadi dia bilang apa di kelas itu, nak? Berdiskusi. Jadi anak-anak itu dari kecil memang udah diajak berdiskusi. Tapi kita harus ingat banget. Parenting is not only the only one tools. Single tools gitu. Bukan. Allah. Mau pakai teknik parenting-nya kayak bagaimana juga. Itu cuma alat, cara. Tapi karena apa? Karena masa depan itu bukan kita yang membentuknya. Masa depan itu milik Allah. Kita ngasuh aja kasih kondisi sebaik-baiknya. Karena masing-masing anak punya nasibnya sendiri. Masing-masing anak punya jalan hidup masing-masing. Dan itu Allah. Jadi dalam keberhasilan seorang anak, seorang ibu ini dalam bulan ini. Ibu anak saya lulus di Oxford. Ini kami sedang di kereta dari kota ini ke kota ini di Inggris. Bu, saya sedang berani sehur, Bu. Terima kasih, Bu. Anak yang dulu ibu. Blah, 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 blah. Ibu tolong. PhD, Bu. Bu, anak ini lulus cum laude di S-Mode. Begitu. Bu, cucu ibu yang saya bawa dulu umur 5 tahun ke ibu. Sekarang lulus cum laude, Bu. Di sini, di situ. Ya, saya terharu. Saya bersyukur pada Allah. But it's not me. Apa yang keluar mungkin dari saya pada saat itu. Kalau nggak ada izin Allah, nggak mungkin keluar. Dia bertumpuk-tumpuk di sini. Satu. Kedua. Jadi, terus saya tulis. Ini yang saya mungkin, Kita perlu semuanya melihat kebahagiaan yang perlu menyepakati. Kerasbar hasilan seorang Fatih Karim. Bukan karena dia lulus IPB. Karena dia cerdas karena apa. Tapi ada doa-doa ibunya. Ada sedekah kakeknya. Ada kebaikan-kebaikan orang-orang lain dia. Dan apa yang dianugerahkan Allah bagi dia. Bagi masa depannya. Jadi bukan single factor gitu. Ibadah kita. Kerja baik kita gitu. Kerja baik kakek neneknya. Yang membuat Fatih. Walaupun misalnya nggak ada ayahnya. Dia bisa sukses begitu. Jadi bukan hanya. Jadi kita nggak mengajarkan juga pada anak kita untuk apa. Atau bisa tanpa ayah. Tanpa ayah. Atau misalnya dia. Apa namanya. Itu adalah keberhasilan dia semata. Kita bilang. Kita mesti bilang. Ya mungkin sedekah-sedekah kecil mama itu. Ya dulu kakekmu itu selalu ngasih itu. Apa namanya. Makan sepak beca. Dulu nenekmu itu selalu begini, 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 begini. Jadi keberhasilanmu itu Fatih. Bukan hanya karena ayah, mama, caranya membesarkan. Tapi ada faktor-faktor lain. Dan ketentuan Allah ya. Dia mau dinaikkan derajatnya. Dia mau diberikan. Karena Allah tahu nanti dia bisa berbagi pada orang lain. Jadi banyak sekali faktor. Iya. Jadi kita nih. Walaupun kita belajar pada ini. Karena saya belajar pada ini. Enggak. Jangan begitu. Betul. Betul. Allah Allah Allah. Luar biasa. Satu kekuatan dorongan yang gak pernah usang. Gak pernah lelah. Karena Allah Allah. Iya. Sekarang masalahnya. Orang tua yang terlambat. Di midlife. Iya. Tadi ini ngobrolin midlife ini menarik banget. Benar. Mohon maaf saya. Gak bisa nahan air mata. Karena kita juga sedang ada di umur itu ya Bi ya. Di umur midlife ya Bi ya. Kalimat-kalimatnya Bunda Eli itu nyentuh hati banget. Allahu Akbar. Ntar tarik nafas dulu. Bagi orang tua yang terlambat. Seperti apa yang harus mereka lakukan. Kalau yang sekarang ini kan baru denger. Anaknya kecil-kecil. Langsung ambil metode ini. Dan kemudian bisa dikerapkan. Tapi bagi orang-orang yang. Aduh anaknya udah keburu kuliah. Udah keburu. Iya. Mama kemana aja. Uh sakitnya. Jangan kan digituin. Kadang kita ya. Masya Allah anak kami. Alhamdulillah. Soleh Bunda. Dan mohon didoakan terus soleh. Amin. Itu cuma ngomong. Misalnya. Ya Abang pokoknya gak mau lagi pesantren. Itu rasanya. Gitu. Itu gimana caranya kalau yang terlambat. Sebenarnya sih dalam hidup kita ini gak ada kata terlambat. Gimana kita menyadarinya. Ya paling penting pertama sekali adalah berubah. Ini yang berat. Berubah itu. Itu jihad. Kita mau berubah apa enggak. Pertawa sekali. Setelah kita tahu. Ngomong. Kita berdua tadi itu udah meningkatkan. Terus kita udah ngomong. Gitu. Saya menyarankan praktis-praktis aja ya. Ambil kertas. Ya. Lipat empat. Begini. Ya. Jadi empat nih. Tulis di atas. Di sini. Masalah anak apa. Kan kita udah deket nih. Kesalahannya. Abi apa. Kita. Ya. Terus kesalahan Umi apa. Jalan keluarnya gimana. Ini sederhana aja dulu. Alhamdulillah. Metode yang simpel. Simpel. Ya. Hidup udah susah. Jangan dibuat rumit. Jangan dibuat rumit. Yang begini aja tadi. Ya. Tadi udah kan ya tingkatkan frekuensi ngomong. Tulis. Sekarang ambil kertas nih. Kok udah deket. Ngomong kagak bisa juga. Lo. Pedek-pedek gue mabok. Jadi udah kita pahing kertas. Oke deh Bi. Aku ya Bi ya. Ini masalah anak kita sekarang. Ini. Apalagi Bi. Ngomong bersantren. Terus apalagi. Kalau ngomong masih keras. Apalagi. Kita release. Tulis semuanya. Udah release dari situ. Yang kita mau selesaikan yang mana dulu. Cari yang paling gampang. Karena kalau yang paling berat. Anak itu udah nolak duluan. Kita juga susah. Iya. Jadi paling gampang kan. Oke. Bi ini anak apa yang paling gampang contohnya. Yang paling kecil. Kesalahan anak kita. Kekurangan anak kita. Masalah anak kita yang paling sederhana apa. Cuek. Cuek. Ya. Bi. Menurut Abi. Pertanyaan lagi. Iya. Tadi. Kita berpikirkan. Atau kita begini Debbie ya. Aku tulis di kertasku. Abi tulis di kertas Abi ya Mi. Ya. Menurut Abi. Si Abang Debbie Cuek. Abi itu kelirunya dimana. Kan look in. Iya. Umi juga ya Mi. Udah belum Bi. Udah. Udah Mi. Jadi menurut Abi kesalahannya apa Bi. Kita catat di kertas kita. Yang pengakuannya si Abi. Ya. Atau gak bisa dia tunjukin begini kesalahan aku disini. Aku kesalahannya begini nih Bi. Tuh. Ya. Ya. Kita umungin tuh. Karena kalau diajak ngomong susah. Gak bisa pakai alat-alat pakai cara-cara. Lalu kita bahas bersama. Jalan keluar nya bagaimana. Kesimpulannya. Udah kan. Ya harus dikerjain. Ya apa. Pertama ngakuin dulu kesalahan. Kedua. Udah terkumpul. Udah terkumpul kesalahan. Terus apa. Ayo kita kerja sama. Sama-sama. Terus ngapain. Untuk merubah. Berubah. Gimana caranya. Apa yang dilakukan. Mulai dari langkah kecil. Ya ngobrol sama anaknya. Betul. Dari tadi gue tunggu. Tidur ya man ya. Alhamdulillah. Saliah. Amin. Ya Allah Ya Allah. Apa yang doain ya? Apa yang doain ya? Kita ditanggil anaknya. Duduknya udah bener nih. 3 set. Oke. Tapi anaknya di tengah. Ya. Jadi gampang banget kan kita begini. Aduh anak-anak. Begini. Aduh kepala nih. Ya. Kurti maafin ya sayang. Berapa umurmu sekarang? 13 Banyak banget salah ayah Aduh itu dalemnya Masya Allah Ibunya juga udah ngomong udah gini Kasih dia waktu dulu sebentar Ngandung bawang ini materi Maaf ya nak 13 tahun Umi itu kemarin ngobrol Sama Abi berdua berminggu-minggu Ya Allah nak banyak banget Salah Umi ya nak Maafin ya sayang Anaknya bingung juga Bapak emaknya kenapa ya Sabar apa ya tiba-tiba Tumen-tumennya gak pernah pernah Tapi dia luluh gak kira-kira Luluh banget dan kalimat itu Yang sulit diungkapkan orang tua Minta maaf Karena memelihara gengsi Kita sama anak gak ada gengsi Jadi anak kita juga belajar gak perlu pake gengsi Apa gengsi dikaitin sama benda Dukung sama benda Gak penting Jadi karena kami ini gak gengsi Kami ini orang miskin Membesarkan anak di luar negeri Tahun-tahun Saya bawa anak saya ke garage Pilih baju bekas Lalu di samak-samak Dilihat ibunya menyamak Mama ngapain sih ini nak Mama ajarin menyamak piring Sama menyamak sendok Beli mahal Di garage barangnya mewah-mewah Bener orang kaya lagi mau pindah Jadi sayang Gak ada gengsi Gak biasa Begitu salah maaf ya nak Sampai tua begini Orang gak bikin salah Bikin ya nenek-nenek Ada aja gak cocoknya Anak kita udah lebih pintar Maafin mama ya nak Aduh kalimat itu yang rindu banget saya Beratasannya itu Saya yakin teman-teman semua juga pasti ngerasa ya Orang tua kita tuh sulit banget bilang maaf Aduh Jadi sekarang itu kita mesti potong Ustadz Maaf Tali-tali lama itu kita mesti potong Mulai dari kita kalau kita menginginkan Jadi kalau dia berantem itu Keturunan yang jauh lebih baik Ya cucu saya kalau dia berantem itu Adik kakak ngelap-lap Gitu kan ya Terus gak lama Ntar siapa Ntar si adik Maafi tadi ya berantem ya Maafi ini nonjok Tapi walaupun begitu Sudah selesai gitu Ya sama kayak di rumah ya Supaya mereka gak inginan Jadi dari situ Nanti balik lagi ke kertas ini Iya persoalan Sekarang ini persoalan apalagi yang lebih berat Sekarang udah terbuka kita tanya Menurut kamu Masalah apa yang sekarang kamu rasakan Yang paling sekali kamu Bicarain sama Agi atau Umum Ada berapa Coba keluarin Kita ambil kertas ya Kita mulai catat Abis itu kita bikin ranking lagi Yang mana dua Yang mau dibahas Jadi gak kita Semuanya menentukan Anak terus Jadi Pasang kupingnya doang Dia gak terlibat Dia gak merasa I'm not own this problem Padahal this is his or her problem Jadi kita harus membuat Memiliki persoalan itu Ownershipnya ada Ownershipnya ada Tapi kita jangan suruh begini Tapi dia harus kesadarannya sendiri Jadi lebih enak Sebetulnya kita sedang melakukan sebuah kursus parenting masa depan Kasih basic ke anak kita Bagaimana sama cucu kita Untuk menjadi parent lagi di masa depan Iya Dengan cara-cara semua itu Tanya Yang mana yang keliru Kira-kira yang mana yang dikoreksi Kira-kira pas gak sama zaman sekarang Buat teman-temanmu itu bagaimana Jadi terjadi dialog Anak kami sekarang 45 Paling besar Sebahaya saya Beneran Ibu saya 32 Ya Nah itu Dia bilang Tempat yang paling nyaman Buat kami Masing-masing orang cerita ke temannya Adalah tempat tidur ayah Masya Allah Jadi pilih Pilih dimana Safe place-nya Keluarga kita itu pilih Safe place-nya dimana Jadi Anak saya itu kalau datang Mungkin buat orang gak sotan ya Umurnya segitu Ya udah bicara parenting juga Anak umur 18 Ya Dia datang itu Ma, maaf ya ma Ini capek sekali Dia ada kamarnya Buk ke tempat tidur kami Kemudian adikannya ada selimut dia Udah tidur Ngorok Karena it's the safe place You got to have a safe place Paling nyaman di dunia Bukan dimana-mana Nikmatnya bersyukurnya Jadi orang tua Kalau kayak gitu ya Safe place Jadi kalau dia mau datang Dia ngobrol tuh Badan lu segede-gede gitu Tempat tidur kan jadi sempit Buat berlima Ya dia tetep aja situ Dan alhamdulillah Abang masih begitu ya Mi Gak dari mana-mana Bleng aja Eh ada adik Ini ada adik Masya Allah Alhamdulillah Jadi masing-masing orang Silahkan memilih safe place Iya Tapi kami dulu membina mereka Dari kecil Begitu Jangan sampai safe place-nya Malah di luar rumah Itu yang bahaya Iya Dan cari Safe men of safe Apa itu Nah dari situ bisa terjadi dialog Jadi persiapan kawin anak-anak Tempat tidur Bagaimana menurut kamu Apalagi yang perlu diketahui Bikin matriks segala macem Dibahas Dibahas Poinnya sampai Laporan minggu depan Udah sampai mana Kan kita ngasih waktunya gak panjang Perlu waktu berapa Dia bang 3 bulan keana Gitu Jadi berapa Ya 2 bulan Gitu Tapi kan Mantap setiap minggu Oke berapa hari Seminggu lah ya Gitu kan Ya 5 hari ya Kata ayahnya Karena kan cuma segitu Cuma 2 bulan Oke Gitu ya Tapi di jalanin Balik lagi ke safe place Iya Jadi gak ada kata terlambat Buat teman-teman semua juga ya Masih ada waktu Untuk berubah Masalahnya Masalahnya kita mau apa enggak Mau apa enggak Kita mau mulai apa enggak Nah itu Terus cicil tuh utang Iya bener Bener Utangnya dikalkulasiin Berapa banyak Utang ke bank cicil Harus dibayar itu Utang sama jiwa anak kita Kenapa di cicil Itu Karena merasa berhutang Karena gak merasa berhutang Iya Banyak orang tua gak merasa gak berhutang Justru dia merasa bahwa Anak yang punya hutang ke orang tua Iya Itulah kenapa dia cari Yang lain-lain itu Anak durhaka Gak ada orang tua durhaka Iya Kita mikirnya gitu Padahal ya ada juga orang tua durhaka Dia curhat teman-temannya Ya seumuran Ya dengerin lah Dia ada tujuannya juga Udah deket Ya dia ngelakuin lah Emang pernah diajarin Persiapan segala macem Prabali ini itu Konsep diri F Kan gak ada Iya Tadi hidup kan formal aja tuh Yang ditanyain PR Iya betul Taubat deh berhenti lu Yang PR Karena PR nanti Lainnya kan akademis kan PR nilai rapot Gak keluar dari itu Kita orang tua lebih sering jadi tukang palak Buat anaknya Apa gimana tuh Nih? Udah sholat belum? Ya Nama belum sholat Kayak malak gitu Oh Sholat sholat Lu sering dipalak ya? Nama gak puasa Ini kan gitu Makanya mau malak lagi Nah kan ada tipe orang tua yang Kayak tadi ya Bun Yang cuma Apa Cuma bisa menerima Laporan kebaikan gitu Pokoknya udah jadi atasan Membawahan sama anaknya Tapi kan juga ada tipe orang tua Yang ngasih kebebasan buat anaknya Jadi kayak Kami ini tipe orang tua yang demokratis Ya Gitu Pokoknya anak tuh diberikan kebebasan Mereka mau apa Mau apa segala macem Namun seharusnya Dan Dan itu lambang keluarga modern Iya Kebebasan Demokratis Di keluarga Kesetaraan Nah itu Nah itu Sebetulnya batasan Bebasnya Kebebasan pada anak yang harus kita berikan itu Sebatas apa sih? Iya ditanya Nah anaknya apa orang tua? Kayak gini Bun Misalnya Misalnya anak Umi Tadi kan Umi bilangnya Orang tuanya Enggak orang tuanya tadi Iya Kita tuh ngasih kebebasan karena tuh harusnya seberapa Karena gini Ini pengalaman pribadi ya Bun Tadi kan ada dua kutub kan ya Iya Yang satu Pokoknya terserah anaknya kan Yang satu tadi ngebatasin banget Iya Ini dari ujung ke ujung kan ya Iya betul Ini ujung ke ujung banget Iya ujung ke ujung banget Dua kutub Iya Sebetulnya masalahnya adanya dimana? Orang tuanya? Iya Dua-duanya dari orang tuanya Iya Orang tuanya tadi look in dulu Kenapa dia menuntut terus Atau kenapa terlalu membebaskan Dulu lu terlalu terkekang ya Hmm Jadi sekarang lu pengen-pemen Pengen-pemen bayasin anak lu gitu Supaya dia enggak ngeluhin kayak lu gitu Oh Tapi itu benernya sih Oke Jadi semua kita ini look in Sering-sering lihat ke dalam Minta petunjuk sama Allah Ini udah bener apa enggak gitu Karena ilmu parenting banyak banget ya Gitu Tapi sebetulnya itu sederhana banget sih Dari kitanya Kita banyak-banyak look in Terus ngetes ini udah bener apa enggak Ya tanya sama anaknya Kalau dia bisa diajak ngomong di atas 9 Dia setuju Tadi yang mama bikin itu kamu Perasaan kamu gimana? Ya ditanya perasaan Kita suka nanya pikiran Gak penting Buat orang itu yang paling penting adalah perasaannya Apabila perasaannya diterima Dia merasa seluruh dirinya diterima Apabila perasaannya ditolak Orang itu merasa seluruh dirinya ditolak Kita jarang ngomong tentang perasaan Tentang rasa Apa yang kamu pikir gimana? Otak terus Pikirin Pikirin Ya selalu itu Gitu anaknya jawab dalam hatinya Gak berani Gak berani dia ngomong langsung Takut dong jajahnya dikurangi Setelah ada konsekuensi kan ya Karena bukan kesepakatan Tidak melalui perundingan Jadi anak-anak akhirnya juga jadi gak nyaman Ngobrol sama orang tuanya Jadi ada dua kutub Terlalu bebas Terlalu ngekang Kenapa? Kan pertanyaannya Karena aku dulu pernah dikekang Maka sekarang kamu aku bebaskan Mungkin begitu Jadi dari look in itu Kita bisa melihat Sebetulnya Kelebihan-kelebihan Kita gak jangan gitu Orang tua itu Orang tua kita itu kelebihannya apa Dan kekurangannya apa Gak mungkin kurang semua Gak mungkin Jadi sekarang dari situ bagaimana Kak kita harus memperbaiki Jadi di depan itu memang Harus ada kesepakatan Terlebih dahulu Dan perumusan tujuan pengasuhan Antara orang tua Ya tujuan pengasuhan itu Di YouTube-nya rumah Pak Garisman Dulu dibikin waktu dia Sangat dan Buat itu Ada tujuh video Tentang tujuan pengasuhan Intinya begini sih Sebetulnya Saya contohin aja langsung ya Sekarang Begitu tahu saya hamil Satu bulan Kata Pak Garisman Ngobrol Gitu Jadi dimana ya rencanamu Kalau kamu jadi ibu Gitu Terus saya tanya Gimana rencananya jadi ayah Terus kata Pak Garisman Ini pembicaraan gak berujung ya Ini udah dipatok dulu Gak berujung ya Jadi diskusinya panjang ya Gak berhenti Oke dari saya ya Saya pegoin negeri Jadi tolong catat banget ya Yang kamu belikan makanan Anak kita Hanya uang gaji pokok 348.770 Ingat banget Gaji pokok ya Bukan uang rapat Bukan uang perjalanan Apalagi uang-uang yang lainnya Atau Hasil kerja kamu praktek Saya mulai-mulai itu cuman praktek doang Oke Halal Toib Allah Basic banget itu Fitrah banget Dan itu yang banyak dilupakan Fitrah banget Begitu Jadi sangat sederhana Iya Hidupnya sangat sederhana Gaji pokok Sama gaji praktek Yang belum bisa praktek kan Nyala Ditinggalkan Nungguin berapa hari Ngedot tangan Bisa aja gak mau netek lagi Kita mati gak mau praktek lagi Gitu kan Nah Terus contohnya lagi Halal Toib kan ya Kami terlempar ke Amerika Di Honolulu Itu tahun 81 80 Begitu lah 80 80 awal lah pokoknya ya Saya lupa 83 atau 86 gitu Kalau gak salah gitu lah Awal awal 80 Jadi masjid Makanan halal Hanya bisa didapatkan di masjid Ya kan Dikirim dari mainland Gak tau dari kota yang terdekat Dari Apa State yang terdekat Negara bagian terdekat Dari Honolulu Dari masjid ke masjid Nanti ditelepon Nanti ditelepon Dibilang Atau Ada telepon ke masjid Paha Kambing Di foodland Dengan stempel Sekian nomor Sekian 075321 Itu disembeli Amal muslim Lari lah kita ke foodland Cari kambing Yang stempelnya segitu Kalau tidak ada ayam dari masjid Parisman gak makan ayam Anak-anak tidak makan ayam Ya semua sampai bosan ayam Pergilah dia ngajak temennya seberang rumah Eh yuk kita cari ayam Ke kampung-kampung Ayo Itu pernah menjadi Perdana Menteri Luar Negeri Afganistan Temen kami yang pergi mencari sebelah Dembelian ayam Sekarang dia udah guru besar Di New Zealand Jadi pergilah tuh Pulang becak-becak darah Ntar saya cuciin tuh Supaya anaknya tadi makan halal Wah nanti Pada suatu kali Anak saya diwawancarai Oleh wartawan Setelah pulang kemari Pernah gak sih Makan ayam di luar itu Yang seperti tadi Mamahnya bilang gitu Pernah Temenku buka restoran Muangtai wangi banget Aku cobain Ya pokoknya Disana sini ternyata Bolong-bolong Ya hidup lah Gak bisa dikontrol semuanya Gitu Anak saya ngaku Disana iya wajar aja Gitu Orang hidup di luar negeri Makanannya terbatas gitu Dia makan Ada Karena soalnya ada fatwa Ulama Saudi kan Karena teman-teman kita orang Arab Di luar negeri kan Ayam boleh Sajangan daging Gitu Pokoknya begitulah Jadi itu penting sekali Nah ayahnya contohin Emang dia tidak makan Yang bukan Zabiha nya tidak jelas Jadi soal Zabiha Soal sumber rezeki Haladan taib Dan soal Zabiha itu Penting sekali Itu merupakan kontribusi Terhadap sukses Tidak sukses Tidak sukses Tidak sehat Tidak sehatnya anak kan ya Jadi bukan hanya soal kita Tadi ke dokter Cek anu vaksinasi Dan segalanya Not about that Iya Gitu Dan itu yang selalu Abi tanemin di rumah Masya Allah Jadi itu Ini gak gitu Ini gak peduli kami Berada di belahan dunia mana Gitu Tapi itu ada Nah sekarang Masya Allah Ya komunitas muslim Dengan banyaknya Pertukaran antar negara Alhamdulillah banget Kita gak susah Tapi di tahun 80an Allahu Akbar Itu Susah sekali Kita mesti Cantel banget Padahal itu jaraknya berpuluh kilo Untuk dapetin tadi Halal itu Minimal 5 kilo Dan saya bunda pernah ngerasain Jualan kerupuk kulit ikan patin Naik motor Terus kerupuknya diinjek-injek sama warung Karena saya salah kasih sampel Saya bukain Ternyata lupa nutup Dia masuk angin Begitu dimakan sama tukang warungnya Marah dia injek-injek Dia Dia buang tuh kerupuk saya Saya bilang pak maaf pak Tadi sampelnya itu Saya lupa nutup Jadi masuk angin Bapak jangan nginjek-nginjek Kerupuk saya Karena saya jualan kerupuk Demi anak saya pak Jadi saya pernah jualan kerupuk Dua tahun Saya pernah jadi tukang sate itu Empat tahun Saya keliling Saya gak mau kerja Asuransi Saya gak mau kerja Bursa efek Padahal Lowongan kerja udah datang Demi apa yang bunda sampaikan Saya jaga banget Saya gak mau Anak istri saya tuh Makan dari uang haram Sampai hari ini pun Soalan dakwah pun Saya gak pernah mentarif Karena saya gak mau Membebani jamaah Sampai jamaah menyumpah Misalnya Oh ngundang ustad tuh mahal ya Oh ngundang ustad tuh sulit ya Saya bilang Gak pernah 25 tahun saya berdakwah Saya gak akan pernah minta Silahkan Tanda undang Jadi Bener banget Ini juga menjadi satu perhatian bagi kita Hal-hal kayak gini yang jarang diajarkan di konsep-konsep parenting Padahal basic Karena apa yang dikonsumsi Itu akan ngaruh ke jiwa Betul Mas pada depan Betul Betul Kadang-kadang kita ngerasa anak itu susah Kok kayaknya susah ya Susah diatur Ternyata dampaknya dari Karena Berat sekali Karena kita berkomunitas Dan diadaan komunitas kita itu Cuma kita doang Yang kayak gitu Di luar negeri Komunitas kita sama-sama Indonesia Jadi kalau Ini pengajian di rumah Siapa di rumah itu Oke Duduk gak Sebelum pergi Duduk Orang beda-beda Ya Tau kan Tante ini Yang tuan rumah sekarang Dia gak berlumat Apa Daring-daring muskir Iya Tapi tante itu masaknya enak sekali Mami Anak-anak Masak sekali Enak sekali Lalu-lalu Makanin enak Gini Mama Nanti tanya Sama tante itu Kalau kamu bilang Kamu pilih apa Terus kamu bilang sama mama Nanti mama tanya sama tante itu Bumbunya apa aja I promise you Ya Not approximately like that But near to Terus saya bener-bener tanya Bumbunya Insyaallah Itu sore itu juga saya bikin Allahu Akbar Begitu Itu padahal pengajian Tapi kan kita juga harus menghargai Orang dia belum kali ya Gak mudah bagi dia ya Gak ada basicnya juga kali Gitu Nah itu dalam dialog Amma anak kita Iya Di dialogin setiap hari Jadi dia punya sikap Iya Jadi sebetulnya That's a basic parenting Iya Kalau saya pakai teori-teori yang Really through me Daily basis Fundament ini Iya Daily basis Itu kok ada apa-apa juga gitu Jadi Maaf ya ma Mimu cuma ambil kuahnya doang Hahaha Dan ini enak kuahnya aja Ini enak banget ma Cuma kuahnya doang gitu Ya nanti kita lain lagi Kita ceritain Lain lagi Jangan dimarahin saat itu Nanti anak-anak umur 5 Udah suka dia ngaku Dia ngambil kuahnya doang Iya Hahaha Manjang masih perjalanannya dia Allahu Akbar Ini luar biasa mungkin Bisa saya bilang Diantara Banyak narasumber Ya Dan Banyak saya juga Saya ngevlog udah Mungkin ada ratusan Atau ribuan vlog Tapi vlog sama bunda ini Yang paling Buat saya Bisa ngucurin air mata Dari Dari hati yang paling dalam Masya Allah Masya Allah Nanti keluar ntar Ngembutin tuh nih saya Makasih bunda Karena banyak banget Dan ini Tentu hadiah juga buat para ayah Pak ayah bunda Saya berharap ini bisa disebarkan Dan tinggal di klik aja tombol share nya Seringan itu Klik tombol share Kalau Kemaksiatan itu begitu mudah Diviralkan Kejahatan Kebobrokan Kebusukan Begitu mudah Diviralkan Bahkan banyak yang anfaedah Bisa disebarkan Teman-teman punya PR besar Untuk menyumbang Punya hutang Bayar hutang itu dengan Klik tombol share Sebarin Sebarin sebanyak-banyak Karena ini momen jarang Momen yang langka Dan saya pun gak tahu Ini hadiah dari Allah Saya bisa bertemu Setelah sekian tahun Gak ketemu Bener Bener Dan saya terima kasih banget Sama bunda Eli Datang-datang kesini Berkat doanya Berkat nasihatnya Sekian tahun yang lalu Sudah menjadi sesuatu hari ini Masya Allah Selamat datang di Santra Cinta Quran Dan di Spesialis Teman-teman semuanya Saya yakin Siapapun diantara kita Pasti merindukan Sosok ayah Ibu yang Ya sampai gitu ya Udah tua Udah gede Juga tetap kangen sama ayah Dirindukan Aduh Kalau istilah kangen sama ayah itu Saya rada Kayaknya agak ada luka yang Harus di Terus diobat Mudah-mudahan Allah Kuatkan kita Sekali lagi bunda Makasih Kalau istri Dari keluarga yang Wah idaman banget dah Jadi selalu rindu sama bapak ibu Ayah selalu dikangenin Rumah selalu Ah homey banget gitu ya Cucu-cucunya baik Ya mantunya baik Masya Allah Salah satunya kamu ya Itu yang paling disayang ya Saya kalau ngeliat rumah tangganya Dari mertua tuh Nangis Kenapa Iri Pingin kayak gitu Makanya saya bayar hutang hari itu bunda Saya bayar hutang Bagaimana caranya Saya akan jadi ayah yang terbaik Jadi suami yang terbaik Kenapa Karena ternyata Gak nyaman Gak nyaman Saya berusaha bayar Mudah-mudahan Allah Beri umur Supaya bisa bayar hutang lunas Dan Allah angkat derajat kemuliaan untuk orang-orang tua kita ya Bia Nah itu Mudah-mudahan Allah ampuni Makanya selalu kita minta ampun Mereka lah kita juga sampai ada di titik ini Benar Doa orang tua Betul tadi ini sekumpulan Sekumpulan keberkahan gitu loh Bukan sekedar anda dari orang tua Kadang-kadang mungkin ada sedekah ketukang becak yang kita lupakan Ya Mungkin ada orang penjara yang dulu pernah kita kasih Bajlan belajar baca Quran Ingin ngajak Bunda Eli Jalan-jalan ke seluruh Indonesia Masuk ke penjara-penjara Mereka ternyata Mayoritas tidak bisa baca Quran Dan kita ngajarin Metode super cepat baca Quran Mereka nangis gitu dan berdoa Mungkin karena orang penjara ini kan banyak yang terzolimi kan Gak selalu dia salah Dan orang terzolimi doanya mustajak Sekali lagi terima kasih Bunda Terima kasih Jazakilah Jazak Bunda Langkah Dan ini saya yakin juga Allahuakbar Nasehati terus kami ya Bunda ya Nasehati dan jawel Saya mah anaknya Bunda Kami mah anaknya Bunda Insya Allah Kutus terus dibimbing Insya Allah kita ketemu lagi dengan expert-expert yang lainnya Meet the specialist Gak akan pernah rugi teman-teman semuanya untuk ngikut nyebarin dan Ini daging semua isinya Insya Allah ini memang kami rancang khusus bintang temunya juga gak sebarat Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya Sampai ketemu di Meet specialist yang berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih